Apa saja yang baik untuk penderita asam lambung? Yang pertama adalah jahe. Jahe itu seratnya sendiri udah adalah alkali atau basah. Jahe sendiri juga ada anti-inflammatory, anti-bengkak. Supaya bisa meredakan kita punya asam lambung. Nah ini jahe, cara minumnya tinggal kita air jahe digodok. Habis digodok dikasih madu, diminum. Nah madu sendiri juga mengadakan antibiotiknya, anti-inflammatory-nya, anti-bengkaknya. Nah ini juga dicampur dengan jahe, dua-duanya masuk ke perut kita. Di perut kita penuh dengan asam, dikombinasikan dengan manisnya, dinetralasikan dengan manisnya madu. Nah ini yang menjadi netralkan kita punya mah. Asam lambung kita menjadi lebih comfortable, lebih santai, lebih relax. Kedua, lemon. Hah, Pak? Bukan asam lambung, kan asam, Pak. Kata dokter nggak boleh makan asam. Yes, nggak boleh makan asam maksudnya cukak. Tapi kalau lemon, asamnya lemon justru harus kita minum. Kenapa? Karena di lemon punya asam itu mengandung alkali. Alkali itu basah, pH tinggi. Jadi lemon kelihatannya asam, tapi kalau udah masuk ke dalam mahnya kita, berubah menjadi basah. Dan lemon juga ada fungsi antioksiden tinggi, anti-kanker yang bagus. At the same time, dia masuk ke perut kita menjadi alkali, menjadi pH-nya tinggi. Itu meng-offset. Nah, cuman kalau makan lemon gimana, Pak? Asam gitu kan nggak enak. Yes, saya rekomenkan nanti lemon diperes sama jus di dalam air, dikasih madu. Madu yang rohani, madu mentah. Nah, madu itu ada antimikrobialnya, anti-inflammatory-nya. Nah, itu dikombinasi minum kayak teh tadi. Kita minum, ya kita akan offset yang asam-asam di dalam mah kita itu akan menjadi diredakan. Jadi kita salah satu obatnya untuk menyembuhkan kita punya asam lambung. Nah, ada lagi. Terus ada susu yang ketiga ini. Susu, Pak. Masa asam lambung makan susu yang bener aja, Pak? Yes. Susu harus kita pilih. Asal jangan sembarang susu. Harus susu yang masih cair, jangan susu bubuk, susu macem-macem ya. Susu cair yang fresh, yang low fat. Yang lemaknya rendah. Karena kalau orang asam lambung nggak boleh ketemu banyak lemak. Harus lemaknya yang rendah. Supaya kita nggak enek, nggak muntah. Nah, itu salah satu susu low fat itu kita hangetin, kita minum. Itu merendahkan kepanasan atau kebakarnya dada kita. Ya. Susu yang low fat milk. Terus selanjutnya adalah yogurt. Nah, kalau orang nggak suka makan susu, yaudah alternatifnya yogurt. Cuman yogurt harus yang plain, yang polos. Yang belum diproses yogurt yang tidak ada rasa manis, rasa asam, rasa macam-macam. Pokoknya rasa plain, yang polos. Yogurt yang polos inilah yang masuk ke perut kita. Karena di dalamnya ada probiotik. Sama antibiotik yang baik. Supaya kita bisa menetralisikan kita punya asam lambung. Terus, yang terakhir adalah cuka apel. Nah, cuka apel itu yang harus masih ada madernya. Masih ada biangnya. Keliatannya teyengan gitu ya. But it's good. Itu cuka apel yang banyak bakteri hidup. Atau enzim hidup yang masih fresh. Yaitu masih ada kuman-kumannya yang baik. Atau probiotik yang baik. Enzim yang baik. Kita harus minum cuka apel. Ingat, nggak boleh cuka apel minum begitu aja. Itu akan merusak dinding kita punya mah. Jadi gimana? Cuka apel harus dicampur air. Seperempat gelas air ditambah madu. Madu raw honey. Pure honey. Organic honey. wu. kinhmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton